Mengulas Dana Desa bersama saya, Babu David. Hai, tahukah kamu? Sistem desentralisasi fiskal di Indonesia juga meliputi pendanaan bagi pemerintah desa lho. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa ini selain meningkatkan pelayanan publik di desa juga dapat mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengalokasian dana desa setiap kabupaten atau kota, DD kabupaten atau kota, sama dengan AD kabupaten atau kota, plus AA kabupaten atau kota, plus AF kabupaten atau kota. Pada tahun anggaran 2019, alokasi anggaran dana desa juga mengalami peningkatan kepada 74.953 desa dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian, alokasi afirmasi atau AA sebesar 3% dari pagu dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin atau JPM tinggi. Lalu, ada alokasi formula atau AF sebesar 25% dari pagu dibagi berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi atau indeks kesulitan geografis desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan serta mempertajam prioritas penggunaan dana desa telah dicanangkan skema padat karya tunai atau cash forward, yaitu salah satu bentuk kegiatan padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberikan honorarium atau upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD dan dilanjutkan ke RKD paling lama tujuh hari kerja setelah dipenuhnya persyaratan. Penyaluran dana desa memiliki tiga tahapan. Tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%. Tahap kedua paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%. Dan tahap ketiga paling cepat bulan Juli sebesar 40%. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran. Dana desa tidak dapat disalurkan serta menjadi sisa dana desa di RKUN apabila Bupati atau Wali Kota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Laporan Realisasi Penyaluran Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana desa. Itulah penjelasan mengenai dana desa dari Bank Davis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Terima kasih telah menonton!